Lain di Jakarta, lain pula di kawasan Puncak Bogor yang sejak pagi tadi dipadati wisatawan untuk berakhir pekan. Selengkapnya dilaporkan rekan Lineke Utsiki berikut ini. Pemirsa, situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada akhir pekan terpantau padat. Berdasarkan pada pengamatan kami, kepadatan sudah terjadi sejak pukul 6 pagi kurang lebih sekitar 3 km. Dimulai dari km 45 yang berada di Tol Jagorawi hingga menuju ke Simpang Pasir Muncang. Hingga dengan saat ini polisi yang sudah melakukan rekayasa lalu lintas yakni berupa pemberlakuan sistem satu arah yang diberlakukan 2 jam lebih cepat dari biasanya. Yakni tadi dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau misalnya kita lihat sendiri memang terkait dengan alasan ataupun ke titik kepadatan ini dikarenakan adanya penyempitan lajur yakni dari 5 lajur menjadi 2 lajur di Simpang Pasir Muncang. Untuk rekayasa lalu lintas berupa penderapan sistem satu arah ini akan diberlakukan secara situasional hingga nantinya kemacetan ini dapat terurai. Sudah ada titik-titik kemacetan di depetakan oleh Satlantas Pores Bogor. Total ada 4 yakni di Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Pasar Cisarua dan juga di Atta Aun. Ketika demikian memang berdasarkan pantauan untuk titik-titik destinasi wisata yang dituju ini ke arah Cipanas kemudian juga ke arah Puncapas maupun ke arah Atta Aun untuk destinasi agama. Tidak hanya itu saja jika kita melihat pada pekan-pekan sebelumnya memang terjadi perubahan tren wisatawan yakni jika 2 pekan sebelumnya tren untuk mereka mengunjungi ke arah Puncak ini terjadi pada sore hingga dengan malam hari. Namun pada hari ini untuk tren mengunjungi lokasi wisata yang berada di Puncak ini justru terjadi pada pagi hari. Tentunya sudah diberlakukan sejumlah antisipasi dengan menempatkan kurang lebih sekitar 100 personil kepolisian di sejumlah titik-titik rawan kemacetan. Dari Bogor, Lina Keuciki, Galih Bagas, Ahmad Muharlin, AIN News melaporkan.